Dalam perkara tersebut, Polres Rohul awalnya berhasil menangkap inisial FA di kediamannya di Desa Tapungjaya, Kecamatan Tandun, sedangkan tersangka SP berhasil kabur. Selang tiga hari kemudian, tersangka SP berhasil ditangkap di daerah Duri, Kabupaten Bengkalis. Dari interogasi yang dilakukan oleh penyidik, kedua tersangka merupakan pasangan suami-istri. Kapolres Rokan Hulu AKBPM Hashin Risa Hondua mengatakan, tersangka SP ditangkap personel satres narkoba Polres Rokan Hulu. Hasil pengembangan dari perkara istrinya inisial FA yang ditangkap polisi lebih awal. Saat menggerebek tersangka FA di rumahnya di Desa Tapungjaya, Kecamatan Tandun, personel satres narkoba Polres Rokan Hulu menyita satu kantong plastik asoy warna merah berisikan 16 paket kecil bungkusan kertas warna coklat dan putih yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat sekitar 50 gram atau setengah ons. Dari pengakuan FA, daun ganja kering yang ditemukan di rumahnya sebagai barang bukti tersebut merupakan milik suaminya inisial SP yang sedang merada di Duri. Dari pelariannya, polisi menyita satu kantong plastik asoy warna hitam berisikan satu bungkus diduga daun ganja kering yang terbungkus plastik asoy warna putih sebanyak 7 paket. Dan pedana narkotika yaitu barang bukti jenis ganja, kurang lebih 3 ons ya. Yang uniknya di sini adalah, tersangkannya adalah suami istri, ya inisial S dan F. Ya, ini kronologis penjiriannya, anggota mendapat informasi bahwa di daerah Tandun ya, ada apa namanya, yang diduga ada transaksi narkotika jenis daun ganja. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurang lebih 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Rokan Hulu, Sukarno Nd. Eka Syaputra melaporkan. Terima kasih telah menonton!